Intro Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat terus melakukan kolaborasi bersama perusahaan yang ada di Pasaman Barat. Kolaborasi guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim itu dilakukan dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Kinali, selasa 14 November yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kinali. Sejumlah perusahaan tersebut, yakni Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Masang Perkasa, Perkebunan PT Laras Internusa dan Pabrik Kelapa Sawit PT Andalas Agro Industri, Pabrik Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Abadi, Perkebunan PT Primata Mulia Jaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara 6, Pabrik Kelapa Sawit PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, Pabrik Kelapa Sawit PT Sari Buah Sawit, Perkebunan PT Perkebunan Anak Negari Pasaman. Bupati Hamsuar dimenegaskan bahwa pertemuan itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pusat saat ini sangat intens memperhatikan permasalahan tersebut, terutama dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Beliau berharap upaya yang dilakukan menjadikan masyarakat Pasaman Barat sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Sementara Kepala Bapelit Bangda Pasaman Barat Ihwanri menyampaikan untuk kecamatan Kinali di Desil 1, terdapat 3 balita stunting yang tinggal pada rumah tidak layak huni. 5 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 3 balita tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 1 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN, dan 2 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat 3 ibu hamil yang tinggal pada RTLH, 3 ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, 2 ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 3 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN, dan 2 ibu hamil yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Alhamdulillah tahun-tahun negara kita sudah betul memperhatikan kemiskinan orang-orang terlantar di Indonesia ini. Kalau saya boleh mengapaluasi, Bapak Kaban, baru 2 tahun ini dengan saya yang betul-betul saya melihat negara kita ini memperhatikan ini, atau namanya melaksanakan Undang-Undang Raksasa 1945 itu orang miskin ya, orang terlantar, dipelihara oleh negara. Selama ini kata-kata pelihara bermacam-macam, penaksilan oleh orang-orang. Kadang pelihara apa di hamilah, nah dibiarkan saja untuk pelihara artinya. Yang dimaksudnya Undang-Undang itu adalah inilah. Hari ini di Pasang Barat juga kita alhamdulillah bersama seluruh OPD dan teman-teman wadidagari bersama-sama kita memikirkan bagaimana yang juga berkara ini miskin-miskin dan istrin, tanjing dan sahabat di atas ini pasang-sahabat. Sehingga diprogramkanlah hari ini bagaimana yang miskin ini, tanjing ini betul-betul tidak ada di Indonesia dan khususnya kita di Pasang Barat. Sejalan dengan itu, ini juga saya berharap kepada wadidagari, dorong dan kita semua juga di perusahaan, program kita, upaya kita di Pasang Barat ini yaitu menjadikan masyarakat Pasang Barat yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Ini yang kita ucapkan. Ini upaya kita. Untuk memujukkan ini, nggak satu hari bapak-bapak, tapi saya satu tahun, bertahun-tahun. Kalau itu namanya bertahun-tahun, karena kita lah bapak-bapak, saudara-saudara. Yang akan mengurusi daerah kita ini, saya berharap, betul-betul, mari kita bersama-sama, tidak menelelah, tidak berhenti, tidak mudah patah semangat, harus masuk di hati kita. Kalau sudah masuk di hati kita, insya Allah, saya yakin semua arahan kebijakan hari-hari kita, saya yakin, akan mengarah kepada ketiga hal, kepada prolog yang saya sebutkan tadi. Bagaimana masyarakat Pasang Barat sehat, cerdas, pintar, dan berakhlak mulia. Untuk sehat, kita sudah buat upaya bapak-bapak. Kita sudah buat upaya bapak-bapak perusahaan, pemerintah daerah hari ini, mungkin sudah tahu kita semua, mungkin perusahaan tidak terasa, karena perusahaan semuanya ditanggung, BPJ sejauh ada perusahaan, kita di masyarakat, membuat program berobat gratis. Alhamdulillah, hari ini, sudah banyak masyarakat kewampakan. kita lihat jumlah kunjungan, jumlah orang yang datang berobat itu sudah bertambah. banyak masyarakat kita di sana yang masih membutuhkan perusahaan itu. ini semua harus kita tata-tata dengan baik, dalam rangka mencintaskan abayan keempatan. di Sikilang itu, Bapak Kadis, ada persoalan, Sikilang, di sana, kemarin sudah dua yang melahirkan, tidak bisa ditanggung berPJS, karena di sana, katanya, perawat atau bidan cuma satu. Sedangkan untuk, melahirkan itu harus empat tangan, namanya berbicara. Empat tangan? Empat tangan. Dua orang. Ini yang harus diatasi. Apakah ditambah di sana, perawat dan segalanya, ditambah. Karena masyarakat di sana, nak mau lagi, untuk melahirkan keempatan. Yang tahu dia, pokoknya gratis, kamu risiko, tidak bisa ke sini lain. Untuk upaya itu, itu sudah dilakukan hari ini, Bapak-bapak, disewa satu rumah yang, rumah singgah, di dekat rumah sakit. Itu rumah singgah namanya. Mana tahu, karena bidang perawat, pasti tahu. Kita akan mempastikan saja. Tahu lah, kapan melahirkan, lima hari lagi, dua hari lagi, apa-apa ke sana. Itu juga gratis juga makan, ya kan? Makan ada? Ada makannya ada. Jadi jangan gigih-gigih. Ada itu. Yang jauh-jauh, jalan bandi angin, ada tempat yang bisa. Orang-orang yang terdapat juga encin, tolong sampaikan kepada masyarakat di sini. Yang setelah melahirkan, bayaran maklumat juga baru berikut. Nah, nyom. Setelah itu, nah ini, saya berharap ini, tentu, dalam upaya kita, menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pasang barang ini, kita buat lalu program. Sementara itu, Camat Kinali Saparudin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Hamsuar, dibeserta asisten, Kepala OPD, Perwakilan Perusahaan, Perangkat Nanggadi, dan para tamu undangan, yang telah berkoordinasi guna mempercepat, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Pasaman Barat, khususnya di Kinali. Pada akhir sesi dilakukan penyepakatan berita acara bahwa seluruh perusahaan berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data by name, by address, untuk alokasi tahun 2024 yang akan diarahkan pada sasaran prioritas yang sudah disampaikan. Dari kejamatan Kinali, reporter Disko Minpo Paspar melaporkan. Terima kasih telah menonton!